Wapres Maruf Amin menyampaikan ucapan selamat Idul Ahta 1443 Hijriah Untuk umat Islam tanah air yang merayakannya hari ini dan besok Wapres mengatakan hari raya Idul Ahta mengandung makna yang sosial Menurutnya umat Islam diajurkan untuk menyembeli hewan kurban seperti kambing, sapi atau unta Yang dagingnya nanti dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan Oleh karena itu kata Wapres membagikan kurban kepada sesama adalah bagian dari bentuk kepekaan sosial umat Islam Menyembeli kurban selain sebagai pelaksanaan tuntunan agama Yang merupakan bentuk kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga mempunyai dampak sosial yang positif Karena dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan Sebagai informasi Wapres perseta Ibu Haja Wuri Maruf Amin Merayakan hari raya dana suci muka sembari melaksanakan ibadah haji Wapres dan Ibu Huri berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini Setelah mendapatkan undangan khusus dari pemerintah kerajaan Arab Saudi Sampai 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 ya Sampai 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 S